Setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait bansos COVID-19, Menteri Sosial Juliari Peter Batubara menyerahkan diri ke KPK. Dari operasi tangkap tangan ini, KPK menyita barang bukti uang senilai 14,5 miliar rupiah. Datang dengan berjalan kaki setelah mengenakan masker dan topi, Menteri Sosial Juliari Peter Batubara mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi sekitar punggul 3 minggu dini hari. Datangan Juliari yang secara tiba-tiba dengan berjalan kaki diduga kuat adalah untuk menyerahkan diri. Pesai KPK menetapkan dirinya menjadi tersangka kasus suap dana bansos COVID-19. Sebelum Menteri Sosial menyerahkan diri ke KPK, Ketua KPK Firli Bahuri telah menggelar konferensi PES terkait dengan OTT Pejabat Kemensos. Ketua KPK menjelaskan teknologi setangkap tangan Pejabat Kemensos. Pada tanggal 4 Desember 2020, tim KPK menerima informasi dari masyarakat akan adanya dilakukan pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020 sekitar jam 02.00 di salah satu tempat di Jakarta. KPK juga menunjukkan sejumlah barang bukti dugaan suap pengadaan barang atau jasa terkait bansos penanganan COVID-19 di Kementerian Sosial. Barang bukti yang diperlihatkan adalah uang senilai 14,5 miliar rupiah yang terdiri dari pecahan mata uang rupiah, dolar Amerika, dan dolar Singapura. Seluruh uang ini dimasukkan ke dalam 7 buah koper berukuran besar dan sedang, tas ransel, serta amplop. Saat ditanya apakah para tersangka bisa dijerat dengan pidana hukuman mati karena korupsi di masa pandemi, Ketua KPK pun menjawab. Di ayat 2 memang ada yaitu ancaman hukuman mati. Kita paham juga bahwa pandemi COVID ini dinyatakan oleh pemerintah bahwa ini adalah bencana non-alam. Sehingga tentu kita tidak berhenti sampai di sini. Apa yang kita lakukan, kita masih akan terus bekerja terkait dengan bagaimana mekanisme pengadaan barang jasa untuk bantuan sosial di dalam pandemi COVID-19. Tentu nanti kita akan bekerja berdasarkan keterangan saksi dan bukti-bukti apakah bisa masuk dalam pasal 2 undang 031 tahun 1999. Sebelumnya pada Sabtu sore, tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendatangi gedung kantor Kementerian Sosial. Kedatangan penyidik KPK ke gedung Komensos untuk melakukan penggeledahan sebagai tindak lanjut dari operasi tangkap tangan. Tim Leputan, Kompas TV Tim Leputan, Kompas TV